Jawaban saya masih sama sama tujuan saya di okol, di mediasi tadi jawaban saya masih sama seperti tujuan saya. Walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi, kita harus hormati hukumnya, kalau proses seperti apa mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Izra ya. Berarti intinya dirimu tetap dengan putusan ingin pisah ya? Jawaban saya tadi di luang-luang sini masih sama. Meskipun karen dia sendiri memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga. Lagi gimana? Kalau tadi Bang Reddy sendiri berniat untuk mempertahankan rumah tangga tapi kalau Pak Reddy... Mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kalau dari Pak Reddy pasti usaha mempertahankan, lazim dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau Mbak Reddy sampai depan ini masih dengan putusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan dari dunia ini atau apapun yang dipilih nanti, support, kira-kira. Nah nanti untuk mediasi berikutnya ini karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan, pengadilan itu tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Jadi begitu saja, maksudnya tidak mau balik lagi gitu untuk mempertahankan gitu? Kalau untuk mempertahankan atau enggak kita lihat wet and chillah kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi dibuat tanggal 2 Agustus. Jadi kita lihat kedepannya bagaimana sih. Jadi tanggal 2 Agustus kali ini bakal datang lagi, Kak? Kita lihat nanti kan bisa ada kosongan. Oke, tadi bisa menurutku bisa mencerahkan kelasannya. Seperti apa sih? Setelah ketemu Randy setelah kemediasi, apa yang kamu rasakan sekarang masih ada rasa sakit Hatika? Atau seperti apa Kak Reddy? Jujur saya masih bingung gitu ya. Karena saya pikir akan singkat prosesnya. Tapi ternyata kan tadi prosesnya cukup panjang ya. Tadi nunggunya lama kan. Jadi kalau masih bingung, saya masih ke tanya perasan saya, Ada permintaan maaf masih dari tadi ke kakak itu secara khusus halaman atau seperti apa Kak? Kalau dibilang permintaan maaf sejak daya awal sudah ada ya? Tapi kan waktu aja kan diculiskan. Sudah ada pertimbangan ketika putusan itu tetap dengan harta gonogini dan biaya hidup untuk anak sendiri sudah terpikirkan untuk itu sudah disiapkan? Enggak, kalau untuk itu kita bicara di mediasi dulu aja ya. Karena itu prosesnya kan masih belum lewat daripada mediasi. Jadi di mediasi dulu sih Pak. Belum dibicarakan hal itu belum dibicarakan. Sampai akhirnya alasan hari ini tetap dengan putusan itu sendiri. Karena memang sudah bulat dengan perpisahan itu. Apa yang membuat Kalidia akhirnya mantep gitu. Sebenarnya saya sudah cerita di spill ya. Ibaratnya pikiran saya, kenapa saya mau, kalau dari story saya yang dari awal kan disitu kan jelas ya. Saya membukakan jalan gitu. Untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda. Ternyata hanya fantasi atau apa ya saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu. Masih jalan. Tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Jadi kalau dibanggung saya masih bingung. Kabar Randy sendiri ingin menghapus Tato sendiri? Kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku nggak. Ibaratnya kalau dari saya sendiri. Saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya satu. Mungkin melihat dari pihak sana sendiri pun juga sepertinya sangat santai aja mbak. Saya gini. Dari pihaknya Randy ya itu tanyanya sama dia sih gitu ya. Sorry kak, pihak S masih santai aja kak. Gimana menurut kamu? Ya mungkin ya gitu cukup ya. Kita lanjut lagi apa 5 jam. Kak Randy, Kak Randy sendiri anak-anak kan pasti ini kan kondisi rumah tangga sudah pisah ya dalam arti sudah tidak satu rumah. Ketika memberikan pengertian ke anak-anak menanyakan bapaknya sendiri itu seperti apa? Penjelasan dari dirimu gitu. Ada nggak pertanyaan anak-anak dadinya kemana atau papanya kemana? Ya sempat memang sempat ada ya. Karena anak-anak sempat stay patient sama-sama ya. Tapi sama-sama, sempat ada. Dan makanya kenapa kok kita hubungannya bisa-bisa. Karena dia juga weekend sama papanya. Jadi terus berarti beda hari sama saya sih. Ada lah namanya anak ya. Menjelaskannya seperti apa kakak anak untuk mengerti? Karena memang dari awal Randy juga bekerja kan. Kadang memang kita juga bisa ngerti langsung gitu ya. Berarti sudah ada kesepakatan secara pribadi walaupun belum di pengadilan dalam arti untuk anak-anak bisa kapanpun Randy ataupun Mbak. Walaupun hasil pasti kan jatuh ke Mbak Lady gitu. Tapi untuk anak-anak untuk berbagi dalam arti itu entah itu jalan-jalan, location ataupun seperti apa. Sudah ada kepikiran dari Mbak Lady boleh tidak menutup akses untuk anak-anak. Saya dalam perkembangan saya sama Randy, dari awal kalau kita ada masalah apa pun namanya rumah tangga ya. Saya 9 tahun menikah sama Randy gak mungkin masalahnya baru jadi. Kita selalu masalah anak-anak kita gak mengerti apa namanya, apa ya kalau dibilang menyangkut bautkan anak-anak gitu. Jadi saya selalu gak pernah meributkan itu. Memang ya kalau dia lagi mau sama anak-anaknya ya silahkan. Tapi kalau hal yang sama gitu. Masa hari ini kalau Kak Lady udah ngobrol gue sama Pak Isha? Ngobrol untuk gue. Kalau enggak. Dibilangnya ada. Kalau minta maafnya ada. Tapi kalau yang duduk berdua itu? Yang paling menguatan kamu apa sih Kak untuk sekarang? Yang paling menguatan kamu. Menghadapi gak? Menghadapi gak? Sebenarnya saya dari awal kan saya bilang saya bela diri saya. Itu sih saya masih. Oh saya ke bela diri saya. Kalau dibilang untuk anak-anak kesannya gimana ya gitu ya. Jadi ya saya nyom bela diri saya gitu selama ini saya. Iya. Kalau ini tapi dari pandeminya udah kayak. Karena kasualnya itu gak suka sama. Belajar keburu. Oh kurang tahu deh kalau pria. Tapi yang pasti itu bagian dari turutan kita ya. Iya bagian dari turutan kita ya. Nah memang. Apa sesuanya. Di dalam tadi seperti atas mediasi. Karena kan akan ada agenda lagi ya Bang. Untuk mediasi. Jadi pada saat ini gini kurang untuk main talk sih. Sebenarnya boleh juga. Udah penirisan mau lagi mediasi. Tapi kita menghormati. Daripada ini. Dari pas. 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 Keluarga mah basic ya, pasti mau yang terbaik. Salah satu yang terbaik itu apakah memang menganjurkan untuk berpisah kurang bisa menginaskan ke luar. Oh, nggak sih? Sampai sekarang nggak sih? Udah cukup ya? Udah cukup ya? Lepas.